Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan atau PERDI-JAMPEL yang mulai berlaku pada 21 Juli 2018. Terbitnya kebijakan baru ini dikritik keras oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. PBI ini mengungkapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 merugikan masyarakat dalam mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya untuk penyakit katarak, persalinan bayi lahir sehat, serta rehabilitasi medik. Sementara itu BPJS Kesehatan memastikan bahwa pelayanan kesehatan untuk katarak, rehabilitasi medik, dan bayi baru lahir sehat tetap dijamin, meski ketiga PERDI-JAMPELKES terbit. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat menegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN KIS. Penerbitan PERDIR hanya dimaksud untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Tim Liputan, Berita 1. BPJS Kesehatan menerbitkan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2018, terbitnya kebijakan baru ini dikritik keras oleh Pengurus Besarikatan Dokter Indonesia, karena dianggap membatasi masyarakat dalam mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio sudah hadir bersama kami Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, ada Dr. Maya Ahrusadi dan Ketua Badan Pekerja Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mohamad Baharudin. Terima kasih Ibu Maya dan juga Pak Mohamad sudah hadir bersama kami hari ini. Terkait dengan perdebatan lah ya, terkait dengan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan yang terbit 21 Juli 2018. Dari IDI juga kemudian menyampaikan tanggapan bahwa ini akan membatasi masyarakat untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari BPJS Kesehatannya langsung, maksud dari peraturan ini sebetulnya apakah memang seharusnya membuat masyarakat khawatir atau ada penjelasan lain, Ibu Maya? Terima kasih tentu atas informasi yang disampaikan tadi. Pertama, saya tentu ingin memastikan, menyampaikan informasi bahwa BPJS Kesehatan tidak mencabut pelayanan, tiga jenis pelayanan yang disampaikan, yang di media ramai dibahas. Fix tidak dicabut? Fix tidak dicabut. Artinya BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan atas, jaminan atas tiga pelayanan tersebut. Nah ini tentunya untuk pelayanan operasi katarak, rehabilitasi medis, dan persalinan bayi baru lahir, sehat, ini tetap kita jamin. Nah memang kalau ditanya tadi apakah memang untuk membatasi, tentu tidak dilakukan seperti itu. Tentu selaku badan penyelenggara yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program ini, kami perlu memastikan bahwa peserta itu bisa mendapatkan pelayanan yang efektif, yang berkualitas. Artinya tepat sasaran? Tepat sasaran, jadi tepat, jadi diberikan pada pesertanya, sehingga tentu untuk itu perlu pengaturan-pengaturan. Memang sejauh ini seperti apa, Bu Maya? Apakah memang kurang tepat sasaran, sehingga diperlukan peraturan ini untuk membuatnya lebih tepat sasaran? Ya tentu dalam berjalannya waktu empat tahun ini kita melakukan evaluasi juga. Ada beberapa jenis-jenis pelayanan yang kita lihat masih perlu diatur lebih lanjut. Nah ini tentu tujuannya adalah sesuai dengan apa juga yang tercantum dalam Undang-Undang 40, bahwa manfaat pelayanan itu bisa diberikan dengan juga mempertimbangkan memang mutu layanan, dan juga kemampuan finansial dari penyelenggara program itu sendiri. Nah ini tentu kan kita harus lakukan dengan seimbang. Tadi Anda mengatakan ada beberapa pelayanan yang memang perlu diperbaiki. Apakah memang tiga dari pelayanan ini, kita tahu tadi ada yang bayi lahir sehat, terus sudah gitu katarak, dan juga rehabilitasi medis. Apakah memang tiga pemaafan masuami pelayanan itu, itu yang menjadi satu pertimbangan, hingga akhirnya dipilih ketiga hal ini atau seperti apa? Sebetulnya tidak fokus tiga itu saja, banyak. Jadi di dalam menyenanggarakan program ini, BPJS kan diamanahkan untuk melaksanakan ini dengan efektif dan efisien tentunya. Nah untuk memastikan itu, kita harus tentu betul-betul bisa memastikan ini sudah diberikan dengan efektif. Nah dalam penyelenggaraan program ini, kita juga lihat bahwa ada ketidakseimbangan anggaran dalam menyenanggarakan program, dan tentu untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan berkualitas, dengan juga mempertimbangkan kesinambungan program ini, maka kami harus benar-benar bisa mengaturnya dengan lebih baik lagi. Jadi ada salah satu upaya untuk menghemat anggaran sendiri. Untuk tepat sasaran tadi. Saya ke Dr. Mohd. Ini menurut PBID, menguapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesaatan nomor 2, 3, dan 5, ini merugikan masyarakat untuk mendapatkan mutu pelayanan yang berkualitas. Poin mananya sebetulnya dokter? Ya, jadi sangat jelas bahwa sebelum keluarnya perdirian ini, setiap pertolongan persalinan, paling tidak pertolongan persalinan itu, selain ibu, ada coding buat bayi. Dan coding buat bayi itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran objektif, apa yang dibutuhkan buat bayi, agar bayi itu survive. Lahir, kemudian dalam pengawasan, sehingga menjadi bayi yang sehat. Buat negara ini. Nah, coding ini sudah diputuskan. Ada. Oke. Nah, sekarang dengan peraturan yang baru ini, coding ini diambil. Kalau coding ini diambil, berarti bayi yang lahir tadi, tidak mendapatkan seluruh apa yang menjadi komponen ada di coding itu. Misalnya apa saja dokter? Di dalam coding itu tentu saja di situ, bayi kalau lahir, dia perlu pengawasan. Dia perlu alat. Dia perlu segala macam yang menyebabkan dia, dalam waktu lahir dan sesudah lahir itu, memastikan bahwa dia tetap sehat dan makin sehat untuk selanjutnya. Nah, kalau coding ini diambil, tentu saja itu akan berpotensi, menyebabkan apa yang menjadi hak bayi itu tidak bisa didapat. Baik. Oke. Kalau bayi yang itu, kalau yang katarak, tentu saja ada teman-teman punya alasan. Tentang rehabilitasi medik juga seperti itu. Yang intinya, sebetulnya, IDI melihat kalau peraturan ini diperlakukan, kualitas layanan yang akan kita berikan itu tidak sesuai dengan standar yang telah kita sepakati. Dan kalau itu terjadi, akan menimbulkan dampak pada kualitas layanan, dan tentu saja dampak yang mungkin terjadi, perdebatan yang tidak perlu antara dokter, rumah sakit, dengan pasien, yang menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Nah, itu dia mungkin yang harus diperjelas kali, Wuki, dan dari Ibu Maya. Seperti apa sih sebenarnya, kalau kita tahu dilihat dari Perdir Jampel ini ya, ini kalau kita lihat, ini memang kita harus tahu, mungkin harus lebih jelas seperti apa peraturan ini. Karena ini katarak menyebutkan salah satu, kita tahu penyakit terbesar juga di Indonesia. Kalau memang akhirnya ada, bisa dikatakan, kuota di sini ya, ini kan nampaknya, ya tadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh dokter Pak Harudin, bahwa ini akan mengganggu juga bagi kesehatan. Dan tadi lagi, mutu pelayanannya ya bagaimana? Kita akan membahasnya lebih lanjut, tapi usai jeda kami masih akan kembali pemirsa dalam lunch talk.